Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Arina Marsyidazan Yarti dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung Disini saya akan membahas Salah satu materi biologi kelas 12 Yaitu enzim Jadi Dalam video ini kita itu bakalan Bahas pengertian enzim Mekanisme kerja enzim Inhibitor enzim Sifat-sifat enzim Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kerja enzim Oke langsung aja kita ke materi yang pertama Yaitu pengertian enzim Enzim merupakan senyawa protein Yang berfungsi sebagai katalisator Reaksi-reaksi kimia yang terjadi Dalam sistem biologi Sehingga enzim itu sering disebut Biokatalisator Karena merupakan katalisator dalam sistem biologi Terus katalisator itu apa? Katalisator adalah Suatu zat yang mempercepat reaksi kimia Tetapi Tidak mengubah kesetimbangan reaksi Atau tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi Sehingga Enzim itu sendiri Tidak ikut dalam reaksi Sehingga bentuknya tetap Atau tidak berubah Nah Nanti kan udah disebutin Kalau enzim itu merupakan katalisator Jadi Kalau gak ada enzim Reaksi kimia yang berlangsung Dalam tubuh kita itu Bakal berjalan lambat Jadi sebenarnya Gimana sih Cara kerja enzim itu? Nah Salah satu ciri khas enzim itu Bekerja secara spesifik Apa maksudnya? Maksudnya Enzim itu hanya dapat Bekerja pada substrat tertentu Disini kita punya dua teori Yang pertama Ada teori Gembok dan kunci Atau Mug NQ teori Disini Enzim diumpamakan Sebagai gembok Yang mempunyai bagian kecil Dan dapat mengikat substrat Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat Disebut sisi aktif Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim Lalu yang kedua Ada teori Ketepatan induksi Atau Indus fit teori Dalam teori ini Sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel Sehingga dapat berubah bentuk Dan menyesuaikan bentuk substrat Tapi Ada kalanya Reaksi kimia yang dikatalisir enzim itu mengalami gangguan Yaitu Jika enzim itu sendiri mengalami penghambatan Molekul atau ion yang menghambat kerja enzim disebut inhibitor Terdapat tiga jenis inhibitor Yaitu Inhibitor allosteric Inhibitor tidak reversible Dan inhibitor reversible Pada penghambatan allosteric Molekul uzat penghambat tidak berikatan pada sisi aktif enzim Melainkan berikatan pada sisi allosteric Akibat dari penghambatan ini Sisi aktif enzim menjadi tidak aktif Karena telah mengalami perubahan bentuk Selanjutnya ada Inhibitor tidak reversible Hambatan ini terjadi Karena inhibitor Bereaksi tidak reversible Dengan bagian tertentu pada enzim Sehingga mengakibatkan bentuk enzim berubah Perubahan bentuk enzim ini Mengakibatkan berkurangnya Aktivitas katalitik enzim tersebut Hambatan tidak reversible Umumnya disebabkan oleh terjadinya proses destruksi Atau modifikasi Sebuah gugus enzim Atau lebih yang terdapat pada molekul enzim Nah Inhibitor reversible ini Meliputi 3 jenis hambatan Yang pertama Kita punya inhibitor kompetitif Atau hambatan bersaing Pada penghambatan ini Z-zat penghambat mempunyai struktur mirip Dengan struktur substrat Karena bentuk yang mirip Z-zat penghambat dengan substrat ini Akan saling berebut Atau bersaing Untuk bergabung dengan sisi aktif enzim Selanjutnya ada Inhibitor non-kompetitif Atau hambatan tidak bersaing Penghambatan ini Dipicu oleh terikatnya Z-zat penghambat Pada sisi alosteric Sehingga Sisi aktif enzim berubah Akibatnya Substrat tidak dapat berikatan Dengan enzim Untuk membentuk kompleks Enzim substrat Lalu yang terakhir Inhibitor umpan balik Hasil akhir Atau produk Dari sebuah tu reaksi Dapat menghambat Bekerjanya enzim Akibatnya Reaksi kimia Akan berjalan lambat Apabila produk disingkirkan Maka reaksi akan berjalan lagi Sifat-sifat enzim Di antaranya Yang pertama Enzim merupakan Biokatalisator Kedua Enzim dalam jumlah sedikit Dapat mempercepat reaksi Beribu kali lipat Kediga Enzim dikerja secara spesifik Yang keempat Enzim tidak dapat bekerja pada semua substrat Ketima Enzim merupakan suatu protein Sehingga dalam larutan Enzim membentuk suatu koloid Yang keenam Enzim dapat bereaksi Dengan substrat asam maupun basam Tujuh Sisi aktif enzim mempunyai gugus R residu asam amino spesifik Yang merupakan pemberi atau penerima protein yang sesuai Delapan Enzim bersifat termolabil Sembilan Aktifitas enzim dipengaruhi oleh suhu Sepuluh Kerja enzim bersifat bolak-balik Dan yang sebelas Enzim tidak dapat menentukan arah reaksi Tetapi hanya mempercepat laju reaksi mencapai kesetimbangan Bagian terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim Faktor pertama adalah suhu Aktifitas enzim dipengaruhi oleh suhu Enzim pada suhu 0 derajat celcius itu tidak aktif Tetapi juga tidak rusak Jika suhu dinaikkan sampai batas optimum Maka aktivitas enzim akan semakin meningkat Namun jika suhu melebihi batas optimum Akan dapat menyebabkan denaturasi protein Yang berarti enzim telah rusak Suhu optimum untuk aktivitas enzim pada manusia dan hewan berdarah panas Kurang lebih 37 derajat celcius Sedangkan pada hewan berdarah dingin Kurang lebih 25 derajat celcius Kedua pH atau derajat keasaman Perubahan pH Dapat mempengaruhi efektivitas sisi aktif enzim Dalam membentuk kompleks enzim substrat Ketiga Konsentrasi enzim Umumnya konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim Mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat Hingga dicapai kecepatan konstan Selanjutnya Z-Penggiat Dimana terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim Dan yang terakhir Z-Penghambat atau inhibitor Dimana beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim Sekian materi yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih